I'm gonna love you Mitchell Klein dari New Jersey baru saja keluar dari stasiun Broadway Lafayette di Manhattan. Saat itu juga, dia melihat dua orang duduk di sebuah balok, sekitar 20 kaki, sekitar 6 meter, di atas peron rel kereta bawah tanah. Sepintas dia mengira mereka berdua hanya iseng duduk bersama di tempat yang sangat berbahaya. Saya tidak bisa benar-benar tahu apakah mereka tertawa atau menangis. Saya pikir mereka berteman, tapi saya tidak yakin. Pikiran pertama saya adalah bagaimana mereka bisa sampai di sana? Saya pikir mereka hanya main-main saja, katanya kepada C. New York dari foto yang diunggah Klein, tampak anak laki-laki itu merangkul gadis di sampingnya. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang serius. Penasaran dengan apa yang mereka lakukan di sana, Klein bertanya kepada penumpang wanita lain tentang apa yang terjadi. Dia mengatakan kepada saya bahwa gadis itu telah memanjat rel dan melintasinya, dan dia mengatakan hal-hal tentang bunuh diri, kata Klein. Awalnya gadis itu hendak melompat saat pria asing yang tak disebutkan namanya itu berani mengikuti dan mendekatinya, memeluknya, dan membujuknya untuk tidak bunuh diri. Kemudian semua tampak berjalan baik, itu seperti orang asing yang datang untuk membuatnya tetap tenang, kata Klein kepada New York Daily News. Melihat pria itu mempertaruhkan nyawanya untuk membantu orang asing yang tak dikenalnya, Klein berkata pada C. New York, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya tidak berpikir saya akan melakukan hal yang sama seperti pria itu. Dia benar-benar cukup peduli, siapapun dia, untuk membantu gadis itu, banyak orang seperti, oh ini New York, dan terus berjalan tanpa memedulikan gadis itu. Polisi segera tiba dan mengantar gadis itu dari stasiun ke sebuah ambulans. Saya hanya berharap dia mendapat pertolongan, pungkas Klein kepada New York Daily News. Terima kasih. Terima kasih.